Saya tidak mempercayai bahwasannya orang siapapun bisa mengejawantahkan realitas secara telanjang ke dalam visual, ke dalam kanvas, ke dalam karya. Karena semuanya masih terbalut dengan misteri. Terima kasih telah menonton! 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 Malioboro adalah bagi saya Spirit untuk Berkarya Dengan sepontan, dengan cepat Karena saya merasakan kehidupan di Malioboro itu Sangat, sangat, sangat keras Dan membentuk karakter saya Yang dulunya saya orang realis Akhirnya mempengaruhi jiwa saya Untuk berkarya itu lebih cepat Lebih ekspresif Terlihat ketika semester awal Sampai akhirnya lukis Lukis 4, 5, 6, 7 Tetap ekspresonis Dan saya lebih banyak mengolah tentang Tubuh, karena di Malioboro Saya banyak berinteraksi dengan orang Dengan tubuh, dengan manusia Dengan humanis, dengan sosial Interaksi itu Yang akhirnya membangun, membentuk saya Pengen Memvisualkan gestur-gestur tubuh Mereka, aktivitas mereka Di Malioboro, kemudian Yang akhirnya sampai membangun Karakter tubuh itu Sampai akhir-akhirnya dari Pameran rupa tubuh Evolusi tubuh, kemudian Meringkus waktu yang di tujuh bintang Itu masih bicara tentang Awaiting, tentang menunggu, tentang waktu Kemudian tentang sosial Tentang gimana problematika manusia Personal, dan sebagainya Sosial, politik Agar sedikit juga Imbasnya masuk juga Di tema-tema Waktu Merikus waktu itu Dan Akhirnya kesini Setelah saya hijrah Di Atas gunung ini Saya Merasa ada hal yang Membuat saya Ada hal yang menarik Selain figur Ketika saya melihat Bangun tidur, melihat landscape Kemudian Setiap Pagi saya merasa bersyukur Setiap saat pagi Suasananya beda Siang hari beda lagi Sore, waktu senja beda lagi Kondisi panas Mendung beda Akhirnya Saya merasa Itu sebuah inspirasi Yang harus saya Visualkan di kanvas Jadi Dari rasa syukur itu Saya akhirnya membangun Rasa spiritual Spiritual itu Kalau menurut saya Ketika saya Mensyukuri Ketika saya Mensyukuri Keindahan alam Yang tercetak itu Saya anggap itu Sudah spiritual Sudah merasa Bersyukur Merasa Saya dianugerahi Tempat yang luar biasa Ini Jadi Dari situ Akhirnya Visual saya Menjadi berubah Lebih ke Aftraksi Landscape Jadi Figur-figur Tetap Kadang-kadang Masih ada muncul Tapi Sudah bukan Permasalahan Bentuk Tapi Saya lebih ke Merasakan Saya tidak Mempercayai Bahwasanya Orang Siapapun Bisa Mengejawantahkan Realitas Secara telanjang Kedalam visual Kedalam kanvas Kedalam karya Karena Semuanya Masih terbalut Dengan misteri Menurut saya Secara Saya Memvisualkan Sebagian Dari apa Yang saya Lihat Kemudian Saya rendapkan Saya rasakan Saya akumulasi Dari bentuk Di kedalaman Jiwa saya Saya ungkapkan Dengan Sedikit Hal Yang Tercurah Tercurah di situ Adalah Sebagian Dari esensi Apa yang saya Lihat Yang selebihnya Tetap misteri Karena memang Saya tidak Saya tidak Meyakini itu Jadi Realitas Tidak pernah Telanjang Makanya Saya ungkap Dengan esensi Yang Sebatas Kemampuan Saya Untuk Memvisualkan Dan Dan Tentunya Ini sudah Merupakan Bahasa Jiwa saya Bahasa Batin Saya Dengan visual Yang Dengan Goresan Dengan Warna Dengan Komposisi Dari situ Saya mencoba Untuk Mengungkap Sebagian misteri Itu Dan Selebihnya Tetap Masih dalam Hal misteri Terlihat Juga Dalam Prim Sebuah Kanpas Sebesar Apapun Tetap Celebihnya Tetap Masih Misteri Dan Dalam hal ini Saya tidak pernah Membikin frame Atau batasan Atau figura Dalam Lukisan saya Karena Disitu Seakan-akan Tidak ada Kelanjutan Padahal Itu semua Masih Seberapa Persennya Dari apa Yang saya Lihat Saya rasakan Dan Saya endapkan Menjadi Akumulasi Dari sebuah Visual Di suatu Kanpas Dalam hal Suatu Bidang kanpas Di lukisan saya Saya tidak Membatasi Untuk audien Untuk Mengasih Berimajinasi Berfantasi Disitu Saya kadang Merasa Judul itu Membatasi Kalau saya Terlalu Mengarahkan Narasi Yang 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 Dibikin Untuk sebuah Judul Di lukisan saya Saya tidak Mau Stuck ya Mandek Dalam Sebuah Pemikiran Gagasan Ide Visual Dan Konsep Yang Puas Dengan 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 Satu hal Yang setelah Lama ini Beberapa karya Saya lahirkan Itu Tidak Mau Karena Seniman Itu Harusnya Memang Harus Punya Kelisahan Terus Tidak Saya tidak Mau audien Kalau orang Terlalu Mahir Akhirnya Merasa Itu Menjadi Dia Disitu Kemudian Orang Lain Tidak Bisa Seperti Itu Karena Akhirnya Kalau Terlalu Mahir Akhirnya Yang Diulang Ulang Itu Terus Menurut Saya Melukis Ya Apa Namanya Justru Jangan Terlalu Mahir Dan Karena Saya Tidak Meyakini Saya Disini Ini Sebuah Perjalanan Proses Karena Saya Meyakini Seniman Mengabdi Pada Proses Jadi Sampai Akhirnya Saya Menemukan Titik Disini Yang Dispirituan Landscape Yang Kemudian Karya-karya Baru Yang Banyak Landscape Sebenarnya Saya Tidak Berhenti Disitu Karena Emang Saya Mengabdi Pada Proses Dan Saya Yakin Banyak Hal Yang Misteri Yang Belum Saya Ungkap Apalagi Dunia Dalam Yang Ada Hal Yang Luar Biasa Yang Saya Belum Tahu Makanya Kadang Ada Dua Pertama Ada Ide Gagasan Yang Memang Sudah Terbersit Harus Bikin Dengan Tema Ini Sesuatu Tema Karena Untuk Kebutuhan Kompetisi Dan Sebagainya Karena Ada Sebuah Tema Yang Harus Dikagas Itu Saya Langsung Mengiring Kesana Tapi Tentunya Dengan Bahasa Visual Saya Dengan Teknik Saya Dengan Simbol Yang Saya Pakai Tapi Ada Hal Kadang Ketika Menghadapkan Pas Kosong Itu Saya Mencoba Lebih Kedalam Lebih Dalam Diam Saya Mengeluarkan Dulu Apa Yang Bergejolak Di Dalam Saya Keluarkan Yang Gelap Dalam Hati Yang Gelap Saya Belum Tahu Apa Yang Keluar Kemudian Setelah Itu Tertumpah Disitu Dengan Sendirinya Skill Saya Merespon Skill Saya Tahu Skill Sudah Dari Perjalanan Mulai Dari Kuliah Atau Dari Sebelumnya Sudah Terlatih Sudah Ya Itu Mungkin Dengan Secara Apa Pengalaman Mengkomposisi Pengalaman Harmonisasi Warna Balancing Dan Sebagainya Itu Sudah Dengan Sendirinya Tidak Terpola Dan Memang Sudah Langsung Sepontan Terlalu Ahli Dalam Arti Saya Ahli Bikin Orang Manusia Dulu Berangkatnya Dari Realis Tapi Ternyata Realis Itu Tidak Bisa Mewakili Emosi Sebatas Yaitu Realis Cuma Teknis Gitu Gitu Aja Akhirnya Tidak Kepuasan Itu Akhirnya Membangun Bentuk Sendiri Dengan Gestur Gestur Tubuh Yang Terdeformasi Terdistorsi Itu Dengan Tujuan Akhirnya Eh Ternyata Bisa Ya Figur Sampai Melenting Sampai Apa Hampir Abstraksi Figur Sampai Akhirnya Seperti Hal Yang Karyang Itu Jadi Menarik Lebih Misteri Lebih Misteri Lebih Banyak Misteri Daripada Kita Melihat Realitas Sebatas Realitas Yang Biasa Kita Lihat Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Dapat Kesempatan Tentunya Ini Kemudahan Kemudahan Juga Dari Allah Subhanahu Karena Tidak Setiap Orang Bisa Sampai Pameran Di Israel Karena Kondisi Politik Lagi Konflik Dan Alhamdulillah Pertama Berangkat Tahun 2010 Kemudian Akhirnya Yang terakhir Kemarin 2018 Pertama Saya datang Di undang Itu Karena Memang Awalnya Saya Pameran Tunggal Meringkus Waktu Di Tujuh Bintang Aspis Ada Kolektor Erick Namanya Itu Orang Yordania Tapi Orang Austria Tapi Dia Istrinya Orang Yaudi Dan Dia Tinggal Di Tel Afeb Kemudian Dia Datang Ke Indonesia Nonton Pameran Saya Dia Beli Lukisan Saya Yang Judulnya Kalau Enggak Salah Bekoppel Pasangan Jadi Dia Beli Kemudian Dari Itu Ada Event Jerusalem Adver Itu Yang Digagas Setiap Dua Tahun Sekali Oleh Pemerintah Israel Saya Diundang Sama Erick Untuk Mewakili Indonesia Jadi Saya Berangkat Kesana Dengan Dijamin Sama Dia Kalau Beberapa Karya Yang Terakhir Saya Bikin Seri Jerusalem Sebuah Perjalanan Saya Di Israel Di Jerusalem Adver Itu Banyak Saya Melihat Sebuah Perjalanan Dimana Saya Menemukan Tempat Yang Dimana Itu Sebuah Situs Orang Orang Suci Nabi Terutama Banyak Lahir Di Sana Kemudian Saya Bisa Sholat Di Masjid Lakso Yang Notabene Awal 2010 Yang Saya Pertama Dateng Itu Saya Harus Mencari Karena Memang Satu Rombongan Seniman Yang Hampir 110 Seniman Dari 50 Negara Itu Hampir Saya Yang Muslim Sama Orang India Tapi Saya Berjalan Sendiri Gimana Caranya Mencari Lakso Bisa Bisa Sholat Di Sana Yang Setahu Saya Itu Ada Kubah Emas Ternyata Perjalanan Saya Mencarinya Ternyata Kubah Emas Itu Bukan Malcidi Lakso Ternyata Istana Maria Magdalena Dan Kemudian Saya Terus Berjalan Mengikuti Lembah Kidron Kemudian Naik Ketemu Pintu Damaskus Ternyata Di Dalamnya Itu Baru Komplek Masih Dilakso Pengalaman Itu Saya Visualkan Ke Dalam Sebuah Kanvas Satu Setengah Kali Dua Meter Berdiri Akumulasi Perjalanan Mencari Alakso Dan Melewati Sebuah Gereja Kemudian Berakhir Saya keluar Di sebuah Gereja Kudus Yang Netapene Disitu Ditengarai Bahwasanya Itu Makam Yesus Jadi Saya Di sana Diundang Itu Sebenarnya Kalau Tahun 2010 Itu Karena Saya Banyak Beberapa Bikin Patung Makanya Waktu 2010 Saya Bawa Kayu Jati Dari Benua Bali Saya Kirim Ke Israel Kemudian Saya Bikin Patung Di sana Dan Melukis Ada Pameran Jadi Di Bud Saya Paling Besar Bud Indonesia Dibanding Karya Yang Lain Itu Pameran Karya Saya Pameran Tunggal Ada Lukisan Dan Patung Selama Dua Minggu Saya Bikin Patung Yang 2010 Yang Saya Rakit Saya Bikin Beberapa Itu Di Apresiasi Sama Orang Pengusaha Di Istilah Fib Dia Bikin Di Lantai Empat Di Apart Temenya Dia Taruh Beberapa Patung Dan Dibeli Sama Dia Yang Yang 2018 Yang Kesempatan Kedua Saya Mematung Dengan Kayu Yang Saya Cari Di Pegunungan Karmen Kayu Zaitun Yang Sudah Umurnya 500 Tahun Katanya Ada Orang Waktu Saya Bikin Patung Ada Orang Yang Ambil Potongan Kayu Dia Cium Gitu Ternyata Dia Bilang Kamu Tahu Tahu Ini Berapa Usia Pak Kayu Ternyata Usianya Sudah 500 Tahun Memang Keras Sekali Dan Alat Yang Saya Bawa Dari Bali Itu Sebuah Tatah Bali Alat Ukir Dan Semuanya Habis Patah Tapi Alhamdulillah Selesai Dan Beli Sama Orang Yahudi Orang Sana Dan 2018 Kemarin Ada Karya Yang Lembah Saya Melukis Di Sana Juga Dibeli Sama Orang Yahudi Juga Saya Waktu Ngantar Lukisan Lewat Perbatasan Israel Palestine Lewat Ramallah Itu Sempat Habis Saya Diminta Karena Waktu Di Lampu Merah Saya Ngesut Ada Orang Palestine Jualan Buah Yang Wilayahnya Sudah Di Wilayah Masuk Batas Karena Sepanjang Jalan Tol Dia Dibatasi Pagar Berduri Tapi Beberapa Orang Palestine Nyari Makan Untuk Jualan Kebab Jualan Buah Di Lampu Merah Setau Saya Ngesut Itu Langsung Dia Kebrok Kebrok Itu Mobil Yang Saya Naiki Kemudian Diminta HB Saya Untuk Disuruh Habus Yang Saya Sud Tentang Dia Ada Ada Tiga Orang Langsung Lompat Dagangan Dia Langsung Marang Akhirnya Terus Saya Ngelewati Ramallah Itu Sampai Akhirnya Di Tempat Kolektor Yang Beli Lukisan Saya Di Lantai Dua Saya Nengok Di Cendela Waktu Saya Pasang Lukisan Itu Hamparan Yang Sangat Tandus Kesana Itu Ternyata Itu Bawah Sudah Palestine Cuma Tandus Berbatuan Gersang Cuma Ada Pohong Kurma Tiga Nanti Ada Rumah Kotak Kecil Putih Kotak Ada Ontal Jadi Kasian Ketika Lihat Sebelah Perbukitan Israel Semuanya Hijau Karena Memang Ada Pasokan Air Yang Dari Laut Mati Kemudian Dari Air Laut Dibikin Tawar Untuk Menyirami Semua Tanaman Yang Yang Ada Perbukitan Israel Di Yerusalem Semuanya Hijau Jadi Itu Teknologi Dia Luar Biasa Dan Setiap Satu Pohon Dapat Pasokan Pake Pipa Kuningan Itu Satu-satu Dapat Sumber Air Dari Laut Mati Di Saya Mencoba Menggagas Sebuah Pameran Di Tempat Saya Sendiri Yang Saya Beri Judul Journey Of Love Sebuah Perjalanan Di Mana Itu Tergagas Ketika Pas Momennya September Saya Ulang Tahun Kemudian ulang tahun juga 25 tahun pernikahan saya sama istri itu 25 tahun pernikahan Kemudian yang ketiga saya harus meng-expose tempat ini Karena ini sebuah pemberian yang luar biasa karunia dari Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih banyak Pak Edi dan Masa Kirin akan merespon goresan yang sudah dilakukan oleh dokter Edi Sunar Wow, goreng, wow Ada apa dengan Journey of Love? Ada tiga hal yang saya angkat di sini Pertama, saya menemukan cinta saya pasangan hidup seorang istri dan kemudian tiga anak Kemudian yang kedua, saya merasakan menemukan anugerah yang harus saya syukuri yaitu sebuah talenta saya berkarya Sudah 27 tahun saya hidup dari lukisan dan menjadi seorang pelukis sampai hari ini Yang ketiga yaitu saya menemukan tempat di mana saya merasakan nyaman untuk berkarya Yaitu di sebuah gunung yang karena memang itu hobi saya menata, menanam, kemudian merespon alam di sekitar ini Yang kemudian akhirnya menjadi ruang Dan saya kasih nama Katrin Arbos Satu hal yang harus dan kita selalu harus lakukan yaitu merasa bersyukur Karena dengan merasa bersyukur apa yang dianugerahkan ke kita Akan kita dapatkan hal-hal yang lebih dari Allah SWT Terima kasih kerana menonton!